Polres Bandung melansir pada musim arus mudik dan arus balik lebaran 2019 lalu terjadi penurunan volume kendaraan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang melintas di jalur selatan Nagrek. Sementara untuk angka kecelakaan di jalur mudik sendiri tercatat nihil. Pada arus mudik tahun 2018 lalu tercatat 1.027.405 unit kendaraan yang melintasi jalur Nagrek sedangkan tahun 2019 ini 961.867 unit kendaraan yang melewati jalur Nagrek. Tahun ini mengalami penurunan volume kendaraan hingga 14.121 unit. Penurunan volume kendaraan juga terjadi pada arus balik lebaran mencapai 17.111 kendaraan dari tahun sebelumnya. Penurunan volume kendaraan karena dibukanya sejumlah ruas tol trans Jawa serta adanya sistem rekariasa satu jalur atau one way. Meski demikian sempat terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang pada hari hal lebaran hingga 5 hari setelah lebaran di jalur selatan Nagrek. Evaluasi kemarin kami bersama-sama seluruh peserta operasi, bersama-sama evaluasi operasi ketupat pelodaya 2019 bagi pantauan dari data yang ada terjadi mengalami penurunan baik arus mudik maupun arus balik. Sementara itu angka kecelakaan pada arus mudik dan arus balik di jalur mudik tercatat nihil. Pengamanan operasi ketupat di wilayah Porles Bandung tahun 2019 untuk arus mudik dan balik di wilayah hukum Porles Bandung terbilang aman dan lancar.